Jadi kita 4 orang, itu diminta oleh 31 orang warga negara Indonesia yang mereka ada di luar negeri. Jadi pemohon prinsip ini ada dari Washington, ada dari Qatar, dari Belanda, Australia juga ada, Kanada. Jadi ada beberapa warga negara Indonesia yang dekat bukan di luar negeri. Mereka mengatakan bahwa daerah pemilihan yang sekarang ada, yang mewakili mereka di luar negeri itu dianggap tidak cukup merepresentasikan kepentingan mereka. Karena mereka yang jumlah cukup besar, yang terdata aja 4,6 juta, itu justru ditempelkan keterwakilannya itu di daerah pemilihan dua, Jakarta. Yaitu meliputi Jakarta Selatan dan Jakarta Besar. Nah karena itu, karena mereka menganggap konsep pembentukan daerah pemilihan seperti ini itu kurang merepresentasikan mereka, mereka ingin menggugat di Mahkamah Konstitusi, menginginkan supaya memang ada daerah pemilihan khusus yang mewakili mereka atau daerah pemilihan khusus luar negeri. Nah sebenarnya dalam keputusan hari ini memang sedikit agak mengecewakan keputusannya, karena yang mengatakan soal daerah pemilihan itu merupakan open leader policy dari DPR dan Pemerintah, karena juga pasal 22A dan Pemerintah kan tidak menyebutkan soal daerah pemilihan. Ya memang benar, itu tidak ada gitu. Karena itu di dalam permohonan kita sebenarnya tidak menggunakan pasal 22A. Kita memang lebih condongnya menginginkan adanya persamaan hak soal keadilan bagi warga negara Indonesia untuk diwakili gitu kan. Itu yang kita dorong. Supaya masyarakat Indonesia yang ada di luar negeri, warga negara Indonesia yang ada di luar negeri, mereka bisa terwakili sendiri sama dengan warga negara Indonesia yang ada di dalam negeri. Sebenarnya dari hal ini cukup diakomodir ya dalam pertimbangan Mahkamah Konstitusi hari ini. MK menyebutkan bahwa soal daerah pemilihan itu mestinya memang tidak hanya dibatasi oleh batasan wilayah administrasi. Kalau di pasal 22 itu Undang-Undang Nomor 8 2012 tentang pemilu, itu disebutkan daerah pemilihan itu meliputi kabupaten kota dan provinsi. Tapi MK kemudian menyebutkan, enggak bukan hanya soal wilayah administrasi, mestinya juga wilayah imajiner itu juga bisa dijadikan dasar untuk membutuhkan daerah pemilihan luar negeri. Misal kayak kepentingan warga negara Indonesia di luar negeri itu bisa menjadi pertimbangan untuk bentuk daerah pemilihan sendiri. Nah karena keputusan ini, kami sih berharap memang ke depan, karena MK juga sudah menyebutkan ini merupakan open legal policy, merupakan kebijakan pemerintah dan DPR, kita berharap pemerintah dan DPR ke depan bisa mengakomodir ini. Karena MK juga menyebutkan, mestinya pembentukan daerah pemilihan bukan hanya wilayah administrasi, tapi juga kepentingannya juga bisa diakomodir. Nah karena itu kita berharap ke depan DPR dan pemerintah bisa mengakomodir kepentingan masyarakat Indonesia di luar negeri sebagai satu daerah pemilihan sendiri. Kira-kira ya.